Katanya ada 11 Jodi, Jodi Prabowo katanya ada 11, karena yang Metro TV itu diamasi, apa katanya? Bukan, jadi ada yang meng-upload, ada yang meng-upload bahwa, dia ribut sama temannya, dia ribut sama temannya, kemudian meng-upload, kamu gak tau siapa saya, saya yang terlibat dalam pembunuhan Jodi, itu ceritanya. Nah, kemudian ada yang membaca itu, melaporkan ke Metro TV, karena tempat dia bekerja aja di sana, orang tuanya menikapi, kami menindaklanjuti, kami menindaklanjuti, dan kemudian mengamankan orang itu. Mengamankan orang itu, ya, ternyata memang tidak benar, dan sudah diklarifikasikan kepada orang dari Metro TV, juga kita undang untuk datang itu, apa benar, gak ada. Kita, gitu, jadi sampai sekarang, kita gak berkomasi kepada kesimpulan yang terdahulu yang pernah saya sampaikan. Berarti kalau untuk orang yang mengaku, Pak Guni Yori itu, maka gak diamankan juga? Sementara memang waktu itu kita amankan, dengan asumsi, dengan satu pertimbangan, yang pertama, apa benar informasi itu, walaupun sebenarnya kita yakin itu tidak benar. Yang kedua adalah dalam rangka memberikan pelayanan kepada pihak keluarga korban, dan juga tempat di mana jadi bekerja semasa hidupnya. Artinya ada informasi seperti itu, kita merespon, kita amankan di daerah Riau, bukan di daerah Riau, kemudian setelah kita bawa ke sini, kita periksa, dan memang tidak ada dari sisi apanya saja, dari sisi posisi dia, dan lain sebagainya, gak? Kalau alasannya dia ngomong? Ya itu hanya marah, dia bercanda saja sama temannya, gak ada. Iya, misalnya saya luar namanya. Tapi kalau kayak gitu gak bisa dikenakan, Pak, kok soalnya gimana gitu? Sebetulnya bisa-bisa saja dikenakan, tapi iya kan harus ada dampak timbulkan, kekacauan, tak apa ya? Sampai ini akibat material dari perbuatan yang tidak. Nah kalau diamankannya di Riau itu, Riau dalam rangka apa Pak, emang lagi ke sana? Enggak, emang langsung. Enggak, enggak langsung. Enggak langsung, enggak ngomongin siwi, so. Enggak langsung dikamah kesehatan. Saya ini bermanap kepada seluruh Pemerintah. Terima kasih.